Bisa tunjukin surat-surat kelengkapannya, Mbak? Nanti lagi diantarin bu. Nggak bawa surat kelengkapannya juga? Iya, di sini. Yaudah, sim-nya aja. Tunjukin, misalnya. Aku mau duduk. Tapi ada tuh sim-nya. Sudah, belum bakal di sini. Lagian kan ini motor-motor suaminya. Iya, kenapa belum punya sim bawa kendaraan? Kirinya minta antar-antar ya. Minta antar tadi sebentar. Iya. Dari bus kesana belum ada pulangnya, udah ada. Berarti kalau misalkan nggak ada petugas di sini, ngelanggar aja ya, nggak usah pakai helm ya. Ntar kalau misalkan kecelakaan gimana? Iya, dianggap nanti-nanti. Iya, makanya pakai helm tuh. Jaketnya udah tutup baik krim. Polisi banget. Iya, Pak. Kau aja melakukan peraturan. Nah, Mbak itu. Jangan kayak gitu tuh, Pak. Iya, Pak. Tadi misalnya pake nih. Kadang kalau sim-nya doang juga suka pake. Cuma tadi emang wajib burung-burung posisinya. Kalau misalkan nggak ada surat-surat STNK ataupun surat izin pengemudinya, moternya ini saya tahan ya. Tahan motornya. Iya, terus tahan apanya, dong? Tahan aku aja, Pak. Aduh. Si Mbak ini, Pak. Ini orang nanggil, Pak dong. Aku tua, Pak. Aku terserah. Terus nanggil apa? CB. CB, Pak. Iya, tanggapan yang saya terima dari para pelanggar ini cukup bermacam-macam. Apalagi dari pelanggar ini. Saya pun meminta agar STNK-nya diantar ke lokasi dengan menelpon anggota keluarganya. Ya, tidak lama kemudian, anggota keluarga yang ia telpon datang dan memberikan STNK untuk dijadikan jaminan. Akhirnya, kami pun melakukan penindakan tegas dengan melakukan penilangan. Loncar ke TKP. Siap. 86.